Hai, kembali lagi dengan gue dan Finn. Dalam kotak ini, gue bawa sesuatu yang sangat berbahaya yang bisa melukai alam kita. Dan bahkan bisa melukai kita suatu hari nanti kalau kita gak cegah dari sekarang. Barang ini adalah... Plastik. Hampir 300 juta ton sampah plastik diproduksi setiap tahunnya. Kalau satu paus biru itu beratnya hampir sekitar 170 ton, 300 juta ton itu setara dengan 1,7 juta paus biru. Persepsi umum orang-orang tentang plastik adalah plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan kembali lagi ke alam. Pandangan ini gak benar. Guys, plastik gak terurai kayak benda-benda lainnya. Plastik berfoto degradasi. Mikroplastik bisa menjadi sangat kecil, sehingga Plankton mengira bahwa itu adalah makanannya. Plankton memakan mikroplastik. Dan ikan kecil akan memakan Plankton tersebut. Lalu, ikan yang lebih besar akan memakan ikan kecil tersebut. Hingga akhirnya rantai ini berujung pada kita memakan ikan yang lebih besar yang mengandung mikroplastik. Ikan dengan mikroplastik sudah dapat ditemui hampir di pasar manapun. Kita tidak dapat membedakannya. Karena ikan yang mengandung mikroplastik terlihat sama persis dengan ikan yang masih sehat. Tapi, plastik tidak perlu berubah menjadi mikroplastik untuk membaikan alam kita loh. Udah banyak banget kasus hewan mati karena terlalu banyak makan plastik. Tapi kalian tahu gak sih, kalau plastik pertama kali ditemukan pada tahun 1856. Dan sekarang umurnya udah 163 tahun. Dan pasti belum selesai berfoto degradasi. Oh ya? Fin, bayangin deh. Udah berapa banyak sampah plastik yang tersebar di seluruh dunia tergeletak begitu aja dan berubah menjadi mikroplastik. Ada banyak banget jenis plastik yang bisa kita temui setiap hari dan hampir dimanapun. Dan bahkan, sebagian darinya mungkin kita gak sadar kalau itu terbuat dari plastik. Berbagai jenis pakaian, puntung rokok, beberapa jenis teh celup, dan bahkan bungkus makanan kertas. Iya, bungkus makanan kertas juga dilapisi dengan plastik. Kamu bisa menemukan jenis plastik ini hampir di semua bungkus makanan atau kap minuman berbahan dasar kertas manapun. Kita bisa menyelamatkan planet ini dengan menghindari penggunaan produk seperti ini mulai dari sekarang. Atau kalian bisa menggantinya dengan kotak-kotak, tabler, setotan besi, shopping bag, dan lainnya. Atau kalian juga bisa menggunakan barang yang terbuat dari material yang biodegradable. Di negara kodi Finlandia, pengganti plastik adalah salah satu bagian dari roadmap kita. Dan biomaterial diteliti sebagai opsi pengganti plastik. Di tempat Finn, ada banyak perusahaan yang fokus untuk memproduksi barang yang terbuat dari biomaterial. Dan salah satunya adalah Sulapak. Sulapak telah mengembangkan sepenuhnya material yang biodegradable dan biasa digunakan untuk menggantikan plastik. Mereka menggunakan serpihan kayu dan pengikat alami untuk membuat kontainer kosmetik yang bebas dari mikroplastik. Gak hanya itu, material Sulapak juga bisa digunakan untuk memproduksi barang konsumen lainnya. Nah ya, kalau favoritku ini, sepenuhnya biodegradable buatan Sulapak. Guys, mencari biomaterial untuk menyelesaikan masalah ini adalah hal yang penting banget buat kita semua. Dalam hal mengganti plastik dengan bahan yang lebih baik ke depannya, Finlandia adalah negara yang menjanjikan. Ayo, kita bekerja bersama menuju kehidupan yang lebih baik. Gimana? Udah tau mau ngapain hari ini buat selamatin dunia? Hari ini, gue udah menggunakan tote bag ini. Dan gak menggunakan kantong plastik lagi. Ini lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Nunda-nunda mulu, ternyesel tau. Sampai jumpa di video selanjutnya.